Pendengar sekilas dhamma yang berbahagia Ia yang membalas orang marah dengan marah hanya membuat keadaan lebih buruk bagi dirinya Tidak membalas orang marah dengan marah, ia memenangkan pertarungan yang sulit dimenangkan Demikian penggalan Sang Nyutan Nikaya 7 ayat 2 Pendamai Perang Suku Sakya dan suku Kolia hidup berdampingan dipisahkan oleh aliran sungai Rohini Mereka menggunakan air sungai Rohini bersama-sama Pada suatu musim panas air sungai Rohini menyusut Air sungai jadi tidak cukup untuk kedua warga suku ini Warga Kolia berkata kepada warga Sakya Tanaman ini kami segera panen Kami hanya perlu mengairinya satu kali saja Kami tidak akan mengambil harta kalian Tapi biarlah kami menggunakan air ini Namun suku Sakya menolak dan mengatakan hal yang sama Awalnya mereka berbicara baik-baik Lama-kelamaan makin tidak baik Sampai akhirnya ada yang menyerang dan yang lainnya membalas Maka terjadilah pertengkaran Pertikaian ini lalu diajukan ke kerajaan Kedua kerajaan pun mengumumkan kepada rakyat masing-masing Agar membawa anak-anak mereka ke tempat yang aman Karena perang segera terjadi Pagi itu saat perang akan berlangsung Dalam meditasi Sang Bagawa Ia melihat kejadian ini Bagawa segera terbang ke sungai Rohini Lalu duduk bersila Melayang di udara Tepat di tengah sungai Setelah melihat Bagawa Pasukan kedua suku membuang senjata mereka Bagawa lalu bertanya kepada raja mereka Berapa harga air? Tak seberapa bante Jawab raja Berapa harga para kesatria ini? Sangat berharga bante Jawab raja Hanya demi air yang tak seberapa harganya Kalian hancurkan para kesatria yang sangat berharga Ujar Bagawa Mereka terdiam Bagawa menyadarkan mereka Jika hari ini Bagawa tidak datang Akan ada sungai darah disini Bagawa lalu mengajarkan dhamma kepada mereka Setelah mendengar dhamma Kedua warga suku sadar Dan perang pun batal Sebagai rasa terima kasih 250 pemuda Dari tiap suku Menjadi Biku Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya Yang berjudul Mendirikan Sangha Bikuni Sekilas dhamma spesial kisah hidup sang tata gata Akan hadir selama 100 hari Menyambut hari Waisa 2562 Tahun 2021 Sekilas dhamma Dapat didengarkan melalui Spotify Dan channel Youtube Cetia Damadayada Dengan kata kunci Sekilas dhamma Terima kasih telah menonton